Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang ibu bersama putranya mengalami kecelakaan. Setelah 3 hari, si ibu tersadar dan berada di sebuah gedung tanpa putranya. Dia tidak ingat apa yang terjadi selama 3 hari tersebut. Dan semua orang yang terlibat dalam kecelakaan 3 hari yang lalu, menghilang tanpa jejak. Apa yang terjadi sebenarnya? Langsung kita cari tahu di alur cerita On The Third Day 2022 selentapnya. Pagi itu, deringan telpon membangunkan seorang pria parubaya yang dipanggil Father Enrique. Panggilan itu dari seseorang yang menunggunya mengantarkan sesuatu ke Santa Cruz. Setelah mendengar jawaban itu, Enrique segera turun ke gudangnya dan membuka barang yang akan dibawanya. Barang itu seperti sebuah peti yang dirantai besi. Di sisi lain, seorang ibu sedang memakaikan sepatu ke anaknya. Si ibu bernama Cecilia dan anaknya bernama Martin. Martin tanya apakah ayahnya akan datang. Cecilia tak menjawab dan langsung mengajaknya ke mobil. Mereka pun segera berangkat. Saat hari mulai malam, Father Enrique pun membawa peti tersebut. Cecilia sendiri juga masih dalam perjalanan dengan Martin. Father Enrique terlihat cemas dengan peti bawaannya. Cecilia sendiri melihat mobil mogok wanita yang butuh tempangan. Setelah kecelakaan itu, Cecilia terbangun di sebuah gudang dengan pakaiannya yang berantakan. Dia pun segera berlari keluar dari tempat itu dan melewati hutan kering di sekitarnya. Di sebuah rumah, terlihat pasangan lansia yang sedang menyiapkan masakan. Saat itu Cecilia pun sampai ke rumah mereka. Karena terlihat lelah, pria tua ini langsung membawanya masuk. Pria tua itu langsung memanggil bantuan ambulan ke rumahnya. Di situ, pandangan Cecilia terus menuju keluar. Kembali ke jalan raya. Terlihat peti telah terbuka. Enrique juga baru tersadar setelah kecelakaan itu. Wanita yang meminta tumpangan tadi berada di atas kap mobilnya meminta tolong. Enrique keluar dan bilang itu bukan darahmu. Dia pun membawa wanita itu. Cecilia pun sudah dibawa ke rumah sakit. Saat itu, mantan suaminya Fernando datang mencarinya. Dia marah-marah ke Cecilia dan bertanya di mana anaknya. Cecilia tidak tahu dan tidak ingat. Dr. Voss pun datang dan menyuruh Fernando untuk tidak masuk ke ruangan pasien. Fernando hanya bertanya tentang keberadaan anaknya. Dr. Voss segera menyuruhnya keluar. Ketika beristirahat, Cecilia bermimpi saat Martin bermain. Padre Enrique juga ada di situ dan memberikannya sebuah mainan. Setelah mendapatkannya, Martin pun hilang entah kemana. Cecilia kebingungan dan mencari anaknya. Cecilia terbangun. Dia segera ke toilet untuk mencuci muka. Saat itu, terlihat penampakan anaknya dari belakang. Namun Cecilia tak melihatnya. Saat selesai cuci muka, Cecilia melihat Martin lewat di kamarnya. Dia pun mengikutinya. Dr. Voss masuk ke kamarnya. Namun Cecilia tidak ada. Saat mencari, ternyata dia berada di kolong tempat tidur. Cecilia terlihat ketakutan dan bilang dia sedang bermimpi anaknya. Dr. Voss berusaha menenangkannya. Namun Cecilia ingin mencari. Voss tetap menyuruhnya untuk banyak istirahat dulu karena Martin sedang dicari. Dan polisi ingin bicara pada Cecilia. Di luar, Inspektor Ricardo sudah sampai di rumah sakit. Dr. Voss segera mencumpainya dan mengajak ke kamar Cecilia. Cecilia mengintip dari atas. Voss bilang Cecilia kemungkinan mengalami kerusakan otak setelah kecelakaan itu. Namun sepertinya dia juga mengidap kelainan darah langka. Cecilia yang tahu polisi akan datang, diam-diam keluar untuk kabur. Voss menduga kalau Cecilia sepertinya telah dilecehkan setelah kecelakaan itu. Cecilia yang kabur melihat pasien lainnya dan menyurnya diam. Ricardo bilang, selain anak Cecilia, dua orang pemilik mobil lainnya juga hilang setelah kecelakaan itu. Cecilia yang masuk menyuruh wanita tua itu untuk tak bersuara. Ricardo bilang, kejadian kecelakaan itu telah terjadi tiga hari yang lalu. Namun kemana mereka semua? Dan kenapa Cecilia baru ditemukan hari ini? Tanpa sengaja, Cecilia telah membunuh wanita tua ini. Pengantar makanan pun datang ke kamar Cecilia, tapi dia tidak ada. Voss dan Ricardo mengeceknya. Saat melihat kamar wanita tua tadi, mereka kaget melihat dia sudah meninggal. Ricardo segera meminta tim forensik untuk datang mengecek mayat. Cecilia sendiri sudah keluar dari rumah sakit memakai pakaian wanita tua tadi. Di rumah Father Enrique, terdengar wanita tadi telah dimasukkan ke dalam peti. Dari KTP-nya, terlihat nama wanita itu Lucia. Father Enrique pun membacakan doa untuk Lucia. Di sini kita tahu kalau Enrique adalah seorang pastur. Lucia terus berteriak untuk dikeluarkan. Cecilia sendiri sampai ke rumahnya. Dia segera masuk dan mengganti pakaian. Voss sendiri masih khawatir dengan hilangnya Cecilia. Namun Ricardo tidak bisa menjawab apapun karena dia tidak tahu apa yang terjadi. Kembali ke rumah Cecilia. Terlihat seorang pria membawa linggis masuk ke dalam. Cecilia mendengar ada yang masuk. Dia pun mencari ke kamar anaknya. Saat itu, dia melihat foto keluarganya. Dan tiba-tiba semua mainan Martin berbunyi. Martin menutup pintu yang menghilang sendiri. Saat itu, pria tadi yang ternyata Fernando hadir dari belakangnya. Dia masih mencari Martin. Cecilia bilang dia tidak tahu. Dan meminta untuk mencari bersama. Fernando langsung mencekik. Dan menyuruhnya mengingat di mana Martin. Saat itu, Ricardo dan Voss tiba di rumah Cecilia. Ricardo masuk sendiri. Dan Voss diminta menjaga di luar. Ketika Ricardo memasuki kamar Martin. Dia hanya melihat kamar itu telah beratakan. Ada bekas darah di pecahan cermin. Ricardo menyuruh Voss kembali ke rumah sakit. Sedangkan dirinya menyuruh tim ke rumah Cecilia. Saat dalam perjalanan kembali, Voss dikejutkan dengan Cecilia yang telah berada di mobilnya. Cecilia meminta Voss untuk membantunya. Karena dirinya kurang sehat. Melihat kondisinya, Voss pun setuju. Dia membawa Cecilia ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Cecilia bilang dia melihat beberapa hal. Dia mengajak Voss melihat cermin. Namun Voss tak melihat apapun di cermin itu. Dan inilah dalam pandangan Cecilia. Tak hanya Martin, tapi pasien wanita tua itu juga bersamanya. Di sisi lain, terlihat seorang pria parubaya sedang memainkan sebuah piano. Saat itu, telponnya berdering. Ternyata Voss memanggilnya karena dia butuh bantuan pria ini. Pria ini bernama Hernan, seorang hipnoterapis. Pos meminta bantuannya untuk mencari anak Cecilia yang menghilang. Hernan bilang dia meminta bertemu sebelum jam 12 nanti malam. Kembali ke Enrique. Dia mengikat leher Lucia di gudangnya. Lucia bilang keluarganya pasti akan mencari dan memenjarakan Enrique. Enrique yang memasak air tak menjawab. Lucia meminta tolong untuk dilepaskan. Enrique bilang dia akan melepaskan setelah Lucia memberitahu apa yang ingin Enrique tahu. Lucia tidak tahu maksud Enrique. Lucia pun berteriak untuk dikeluarkan. Cecilia yang beristirahat, terbangun dan menelpon Voss. Voss sendiri sedang di rumah sakit dan akan kembali. Namun Ricardo mendatanginya untuk meminta bantuan mencari Cecilia. Dia bilang Fernando mantan suami Cecilia juga menghilang. Ricardo merasa aneh karena setiap orang yang berhubungan dengan kecelakaan semuanya menghilang. Voss tidak bisa menjawab itu karena dia sedang sibuk. Dia hanya membantu jika mendapat informasi. Dia pun masuk ke mobilnya. Saat di mobil, Voss merasa mencium bau sesuatu. Setelah sampai di rumah, Cecilia langsung menghampirinya. Voss segera menyuruhnya masuk. Setelah masuk, Voss bilang mantan suami Cecilia menghilang. Dia bertanya ke Cecilia, apakah kau melihatnya? Cecilia bilang, dia melihatnya. Saat dirinya ganti baju di rumah, Fernando datang dan mengambil uangnya. Mereka ribut dan dirinya dipukul. Cecilia mencoba melawan dan segera berlari. Setelah mendengar itu, Voss pun menjalankan mobilnya. Ternyata, Ricardo telah melihat mereka. Dia pun mengikuti mobil Voss. Setelah sampai di rumah Hernan, Cecilia tanya mereka mau ngapain. Voss bilang, mereka akan menghidupkan kembali malam tiga hari yang lalu. Ricardo yang juga telah sampai, melihat mereka masuk ke dalam rumah Hernan. Namun, atasannya meminta Ricardo menunggu tim sebelum masuk. Cecilia dan Voss dipersilakan masuk. Hernan segera mengajak mereka ke sebuah kamar. Cecilia ingin segera masuk dan menyelesaikan masalah ini. Namun setelah masuk, dia terlihat pusing. Voss pun segera mengajaknya duduk. Kembali ke rumah Henrique. Dirinya sedang mempersiapkan sebuah peti. Dia sekali lagi bertanya ke Lucia kemana mereka pergi. Lucia bilang mereka melewati hutan. Henrique mengambil sedikit rambutnya dan berdoa untuk menghadapi akar dari kekejian. Lucia meminta untuk dibebaskan. Dan Enrique pun setuju. Dia pun menyiramkan beberapa benda dan juga air panas ke tubuh Lucia. Kembali ke rumah Hernan. Dia memulai prakteknya dengan menyalakan alat perekam. Cecilia memberikan foto Martin. Cecilia ingin tahu di mana Martin berada. Hernan pun langsung memainkan metronomnya. Dia menyuruh Cecilia untuk santai dan hanya mendengar suara dirinya. Cecilia diminta mengatur pernafasan. Dan dirinya mencoba membuat Cecilia masuk ke alam bawah sadarnya yang berada pada tiga hari yang lalu. Hernan tanya apa yang Cecilia lihat. Cecilia bilang dia melihat Martin sedang menggambar mainan kuda putih kesayangannya. Saat itu dirinya datang menjumpai Martin. Tiba-tiba, bel berbunyi. Itu ternyata Fernando yang ingin ketemu Martin. Karena memaksa, Cecilia pun membuka. Cecilia menyuruh Martin menyapa ayahnya. Mereka pun berpelukan. Hanya beberapa menit, Cecilia menyuruh Martin mencium ayahnya karena Fernando harus pergi. Cecilia ingin memberi makan Martin. Fernando memberikan cemilan untuk anaknya. Dan Cecilia menyimpannya. Fernando menyuruh Martin bermain karena dia ingin bicara ke Cecilia. Fernando bilang dia tak ingin berdebat lagi. Dia ingin kembali. Cecilia menahannya untuk menjelaskan apa yang Fernando inginkan. Fernando bilang besok pagi dia akan datang untuk membawa Martin beberapa hari. Karena bagaimanapun, Martin tetap anaknya. Dia pun pergi setelah itu. Cecilia tampak cemas. Dia tak ingin Martin dibawa. Dari situ, dia segera membawa Martin pergi. Ketika malam dalam perjalanan, mereka sempat duduk di pinggiran jalan menikmati indahnya bintang-bintang di langit. Saat itu, Martin pun sampai ketiduran di pangkuan Cecilia. Cecilia pun menggendongnya dan membawanya ke mobil. Perjalanan mereka pun berlanjut. Hingga saat Martin terbangun, tak sengaja Cecilia melihat mobil yang mogok. Lucia meminta tumpangan dan terjadi sesuatu. Mobil Cecilia jatuh ke curang. Dirinya terluka parah. Dia melihat Martin yang pingsan. Cecilia mencoba mengeluarkannya. Setelah dia berhasil mengeluarkannya, Cecilia naik ke atas. Saat itu, Enrique tersadar. Dan Lucia mendatangi Cecilia dan bertanya keadaan mereka. Lucia segera menghubungi 911 untuk meminta ambulan. Saat itu, Cecilia melihat peti kosong yang berasap. Enrique juga melihat petinya telah kosong. Tiba-tiba terjadi sesuatu. Cecilia tak tahu Lucia hilang kemana. Dia meletakkan Martin di truk Enrique. Dia meminta tolong ke Enrique untuk ke rumah sakit. Enrique bilang, Ini kesalahan besar yang kau lakukan. Cecilia bingung. Enrique bilang, Dia akan berdoa untuk anak Cecilia. Tiba-tiba, Martin menghilang. Cecilia mencari di sekitar situ. Tapi anaknya tidak kelihatan. Cecilia, beritahu aku. Cecilia mencarinya ke hutan. Dia mendengar ada yang menarik anaknya. Cecilia mencoba mengikutinya. Dia bilang, Sesuatu itu membawa Martin. Cecilia terus mengikut, Hingga berada di sebuah bangunan seperti gudang. Dia pun masuk untuk mencari anaknya. Dia menemukan sepatu Martin di dalam. Martin! Wake her up! Di luar, tim polisi sudah berkumpul. Saat akan masuk, Ricardo tak sengaja melihat darah di bagasi mobil Vos. Tim polisi pun segera membuka. Di dalam, Cecilia terus menangis mencari anaknya. Hingga tanpa sadar, Dia mencengkram tangan Vos hingga berdarah. Vos menyuruh Hernan menghentikan prakteknya. Di alam bawah sadarnya, Cecilia terus mencari Martin. Dia menuju ke sebuah pintu, Dan sekejap tersadar dengan pandangan berbeda. Secara tiba-tiba, Tangan Vos bergerak sendiri menuju ke dadanya. Para polisi ternyata menemukan jasad Fernando di bagasi mobil Vos. Mereka pun segera masuk ke dalam. Hernan tanya ke Cecilia, Di mana Martin? Cecilia meliriknya. Para polisi yang masuk, Langsung menggeledah rumah. Ricardo melihat sesuatu di kamar tadi. Dr. Vos dan Hernan telah tewas. Cecilia entah kemana. Kembali ke Enrique. Dia sedang memajatkan doa untuk Lucia yang telah tewas. Saat sedang berdoa, Tiba-tiba terjadi hal yang aneh di patung Jesus. Enrique kaget melihat hal itu. Dia pun kembali ke peti Lucia. Ternyata dia sedang bermimpi. Dia melihat mayat Lucia masih di situ. Tiba-tiba, telpon berbunyi. Itu dari orang yang menyuruhnya mengantarkan peti ke Santa Cruz sebelumnya. Enrique bilang, Dia mengalami kecelakaan saat ke sana. Hingga dia kehilangan sesuatu itu di peti. Pria itu bilang, Ini dapat menjadi masalah bagi kita semua. Pria itu meminta Enrique menyelesaikan masalah ini. Enrique pun berdoa, meminta air agar menjadi senjatanya. Dia menyerem ke sebuah palu kayu yang cukup besar sambil berdoa. Dia juga mengambil sebuah pisau dan segera memakai pakaiannya. Dia pun segera melakukan sesuatu ke mayat Lucia. Setelah dia memenggal kepalanya, Dia memasukkannya ke dalam karung. Dia pun pergi keluar sambil membawa salib dan kampak. Saat itu, Cecilia ternyata kabur kembali ke rumah pria tua di awal. Namun, tetapan Cecilia masih berbeda. Ricardo kembali menghubungi tim forensik untuk menangani tiga mayat itu. Namun, dia tak bisa menunggu. Dia ingin mencari Cecilia sendirian. Cecilia sendiri menuju ke gedung tempat Martin menghilang. Enrique datang ke tempat pasangan lansia yang dikunjungi Cecilia tadi. Di situ dia melihat si istri sudah tewas. Tiba-tiba suaminya datang meminta tolong. Enrique kembali bilang, Ini bukan darahmu. Dia pun keluar dengan membawa dua kepala pasangan lansia itu. Dia juga memasukkannya ke dalam karung. Hari pun sudah pagi. Cecilia terus berkeliling ke gedung tua itu. Dia melihat pintu merah yang terakhir kali dimasukin Martin. Enrique telah sampai di tempat itu. Cecilia ketakutan. Enrique bilang, Ini semua karena Cecilia yang menghalanginya. Saat Enrique membuka kotak peralatannya, Cecilia bangkit. Enrique bilang, Cecilia harus ke neraka. Enrique pun membacakan doa untuk mengalahkan Cecilia. Namun di belakangnya ada sesuatu. Enrique terdiam tak berani mendekat. Setan itu terus mengikutinya. Setan itu pun mundur. Ternyata salib yang dibawanya adalah senjata untuk memusnahkan si setan. Setan itu pun masuk ke dalam. Enrique terus mengikuti setan dan membaca doa. Si setan menarik salib suci itu dan melakukan sesuatu. Cecilia berlari melihat kepala Enrique yang terlempar. Dia membuka pintu merah untuk menuju ke basement. Dia melihat kuda mainan Martin. Cecilia tiga hari yang lalu pun terlihat di situ. Dia mendatangi Martin yang pingsan. Dia memeluk Martin dan bertanya keadaannya. Martin bilang, dia baik-baik saja. Saat itu, Cecilia tiga hari yang lalu melihat setan tersebut. Dia segera mengajak Martin pergi dari tempat itu. Dia menyuruh Martin bersembunyi di dalam sebuah lemari. Setelah itu, Cecilia mengambil sebuah kayu untuk melawan si setan. Setan itu mendekatinya. Cecilia mencoba melawan. Namun si setan malah mencengkramnya dan menarik dalaman baju Cecilia. Tiba-tiba si setan menghilang dari pandangan Cecilia. Martin memanggil ibunya. Namun Cecilia tak sadar. Si setan menupakan darahnya ke mulut Cecilia dan setelah itu si setan pun pergi. Cecilia yang sekarang terus memperhatikan dan mengingat kejadian itu. Setelah setan pergi, Cecilia tersadar. Martin segera keluar memeluk ibunya. Martin meminta ibunya berjanji untuk menjaganya. Cecilia yang sekarang menyadari sesuatu. Martin sendiri tertidur dalam pelukan ibunya. Ternyata, Cecilia tiga hari yang lalu telah membunuh Martin setelah dia ditulari darah setan. Setelah mengingat itu semua, Cecilia yang sekarang didatangi si setan. Itu sebabnya darah Cecilia berbeda dan membuat dokter merasa dia mengalami kelainan darah. Saat itu juga, si setan membuka cermin agar Cecilia sadar kalau dia bukan manusia lagi. Saat cermin pecah, dia melihat jasad Martin di belakangnya. Cecilia memeluk mayat anaknya yang dicarinya selama tiga hari ini. Si setan memegang pundaknya mengingatkan kalau dia sudah menjadi sekutu iblis semenjak tiga hari yang lalu. Cerita pun berakhir di sini. Jadi setan inilah yang berasal dari peti yang dibawa Enrique tiga hari yang lalu. Dan kecelakaan itu membuatnya terlepas. Korban yang ditularinya pertama adalah Lucia. Itulah sebab Enrique membunuh Lucia. Dan setelah Cecilia tertular, dia menular yang lainnya. Dan Enrique berusaha memenggal semua yang tertular agar tidak menjadi sekutu iblis. Film yang cukup menarik ya. Nah, berikutnya, masih banyak film seram dan mengerikan yang akan kita bahas. Jadi tetap di Scary Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.